Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 14 Agustus, judul Renungan kita, Pembalut Luka. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Hosea Pasal 6 Ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Pernahkah kamu menerima tamparan? Sebagian besar anak-anak sudah pernah. Apakah kamu pikir orang tuamu senang memberimu tamparan? Mungkin banyak anak yang mengatakan ya, tapi itu sungguh tidak benar. Ayah dan ibu benar-benar tidak ingin menghukum anak-anak mereka. Tetapi mereka tahu itu harus dilakukan pada anak-anak mereka untuk memberikan pelajaran tentang kerasnya kehidupan. Ayat hari ini berbicara tentang hukuman yang Allah harus berikan pada umatnya. Dia tidak benar-benar mencabik-cabik kita seperti yang ayat ini katakan. Penulis mengatakan hal itu untuk menolong kita memahami hukum menyakitkan itu. Ayat ini juga mengatakan bahwa Allah akan membalut luka-luka kita. Dia tidak akan membiarkan kita terlalu banyak mengeluarkan darah. Sebab kehilangan darah terlalu banyak dapat menyebabkan seseorang mati. Allah tahu kita hanya memerlukan pelajaran yang cukup keras untuk menolong kita kembali kepadanya. Anak-anak, Yesus berdarah disalib dan mati sehingga kamu dan saya tidak harus kehilangan darah kita dan jauh dari Allah selamanya. Saya sangat senang kita memiliki Bapak yang demikian di surga yang menaruh pembalut luka pada luka-luka kita dan menyembuhkan hati kita. Bukan begitu? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!